Berdasarkan hasil evaluasi yang beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan itu ternyata untuk pencapaian program KB dan KR khususnya yang terkait dengan pencapaian peserta KB baru untuk wilayah Gunung Kidul itu masih rendah jadi dibawah target ini menjadi keprihatinan kita bersama Semoga saja ini hanya di Gunung Kidul Pak Ziono jadi semoga saja untuk DIY secara keseluruhan juga baik di atas rata-rata nasional atau saat capapaknya lebih rendah dari Gunung Kidul mungkin kami bisa minta informasinya Tari-tari setelah begini untuk kegiatan evaluasi yang sudah dilaksanakan ini berdasar dari data NUSIGAT meskipun untuk NUSIGAT ini ini masih ada beberapa kendala karena menurut dari catatan Rekan-Rekan BKB itu capaian yang sudah didapat jika dibanding dengan NUSIGAT itu sudah melebihi tapi kita mengambil sikap kita memakai NUSIGAT untuk yang evaluasi nasional itu memakai NUSIGAT jadi kita memakai parameter yang sama biar nanti kita juga mendapatkan gambaran yang sama hanya untuk ke depan mungkin untuk yang kepada Rekan-Rekan nanti juga bisa memberikan masukan ataupun kenapa saya sudah banyak mendapatkan peserta PAB tapi capaiannya sedikit apakah perlaporannya yang susah atau bagaimana ini paling tidak menjadi perhatian kita semua tapi beberapa waktu yang lalu secara apa, dari ngobrol-ngobrol dengan teman kerang usaji itu cerita karena katanya itu banyak PAB yang belum terlaporkan Pak dan itu yang melalui NUSIGAT itu jadi pada waktu sekolah SPC mereka cerita bahwa Pak ini OPS ini PAB sudah terlaporkan Pak dan ini juga menjadi perhatian kita bersama karena bagaimanapun selama kita bekerja itu kita ada sasaran-sasaran tertentu yang ingin dicapai yaitu terutama untuk pencapaian target peserta PAB jika mungkin di NUSIGAT ini catanya rendah bisa jadi karena selama ini kita penggarapannya itu hanya pada kelopok-kelopok sasaran tertentu yang sudah sangat berkabit sehingga di pelaporan itu hanya terjadi ganti sasaran misalnya yang sudah pil jadi ayudi kita selama ini bisa jadi penggarapan kelopok-kelopok yang hardcore itu belum bisa dilaksanakan secara lebih intensif jadi itu juga berdampak terhadap rendahnya peserta PAB baru di PAB sehingga pada kesempatan ini kami juga minta istilahnya informasi kepada teman-teman sekalian kenapa untuk wilayah di di gubernuribur secara umum itu capaian peserta PAB barunya itu masih sangat rendah kalau kemarin juli itu sebesar kurang-kurangnya 17% sampai juli itu total gunung itu masih setingkat 17% jadi itu masih sangat-sangat rendah dibagi dengan seharusnya bulan Agustus itu biasanya paling tidak sudah capaian sudah 80% jadi nanti kami untuk minta informasi dan yang diundang itu kemarin itu ada 4 kapanewon yaitu yang 3 dengan capaian yang mengalami kendala capaian di lapangan yaitu ada kita kapanewon dan 1 kapanewon itu yang capaiannya sudah relatif relatif tinggi jadi nanti istilahnya nanti diharapkan kita bisa saling berbagi informasi diharapkan nanti untuk kecepat capaian di wilayah gunung hijau itu bisa lebih baik dan nanti saya minta untuk kepada teman-teman bisa memberikan informasi kira-kira yang menjadi permasalahan kepedalaan di lapangan itu apa saja dan mungkin mungkin untuk satu hal tapi untuk beberapa kegiatan ini kemarin mungkin karena capaiannya itu masih satu gigit ini kemarin itu di melipar ini di rencanangan besok pada waktu ada paksiner itu setarnya juga dihadapan pelayanan pakai M4GB Pak jadi tidak hanya paksiner tapi juga ada pelayanan M4GB itu dan untuk yang kesehatan reproduksinya saya kira itu istilahnya yang itu sudah rata-rata sudah cukup baik kita bisa pecah dan apa dibagikan dengan kultur yang tercatat terlebih mungkin itu beberapa hal dan sebagai pengantar mari lah untuk muha'alif kita ini kita alami perjalanan ini jangan berdoa sesuai jangan berhak ternyata kami lihat dari data ini 5,7 itu tersampai pada bulan Februari sehingga dimungkinkan untuk Maret April naik Juni Juli ini belum terendre karena berdasarkan perhitungan M4GB sampai dengan Maret Maret itu 14% 0,29 terakhir terakhirnya itu Juli itu sudah 38,09 nah ini bisa dicocokkan dengan tadi klaim yang bulannya itu berapa itu tentunya kalau di sana tertulis 25 tentunya klaim saja terakhir itu 14 bulan Juli bulan ini 14 nah berarti kan Juni Juli Juni April Mei Maret itu kemungkinan seandainya itu kan lebih dari Balu jadi ini kita berikan saya sepakat penyebabnya adalah karena kurang M3-nya akhirnya kami belum ter-entry secara keseluruhan nah mendasarkan pada entry ini waktu itu antara masters dan RR itu pernah dilatih pernah dilatih untuk memasukkan data di aplikasi aplikasi itu ternyata dalam prakteknya belum semua fast itu pelaksanangan ini menjadi satu kendala sehingga yang tentunya tentunya ini juga tidak berhubungan terus masih berhubungan ini terutama bidan ini yang TPK mengundang ini yang akhirnya datanya jam 11 pokoknya habis pelayanan nah ini tentunya menjadi satu pemahaman bersama untuk entry ini memang ya Pak Arti sudah memberikan satu solusi untuk Google Form-nya ini juga mudah-mudahan bisa ditaraksanakan kemudian ini juga bersamaan dengan Verval Verval ini juga di Kecamatan ini petugasnya juga double-double ini juga menjadi satu kendala bagi kami untuk input data itu yang menjadi tanda kami tapi kami juga tidak akan mengelak ini karena ketugasan kami ya kami akan berusaha untuk meng-entry itu semampu kami terutama nanti berkaitan dengan TMKK apabila nanti aplikasinya sudah terkirim kemudian catanya kita ada ini segera kami sampaikan berkaitan dengan kemudian menanggapi apa ya saya tanya dengan pelaksanaan saya merasakan di tahun ini untuk Kapan Neon Nipar itu rumah seingat saya serasa saya itu meningkat ini artinya dari capean waktu tahun 2021 ini memang capean lebih barunya saya kira semuanya di bawah standar semuanya oke ternyata jalan 2022 ini agak sedikit meningkat karena waktu 2021 itu pada bulan Desember itu tercapai sekitar 20 sekian nah sekarang sampai bulan Juni sudah sampai agak 30 berarti kan sudah meningkat artinya capaiannya walaupun itu masih di bawah standar tapi bagi kami satu karena apa ini memulingkan suasana ini juga juga memerlukan pemahaman kita bersama dari masa pandemi ini menjadi endomi ini satu bagian dari perjualan di lapangan kaitannya dengan kesertaan tadi nah ini mulai terdungkrak pada saat berdenas pada 2015 itu itu memang agak sedikit mendungkrak dan ternyata sosiologi Kabupaten mungkin baru-baru itu semangat semangat nah ini menjadi satu apa motivasi kami untuk senang biasa kasus bio kasus-kasus bio termasuk ini langkah dari Kabupaten juga ada gratisan baiknya BPCS maupun BPCS itu ada gratisan ini juga mengangkat kesertaan begitu kemudian di kapan yang memilih insya Allah nanti tanggal 21 Prabu yang akan datang itu ada pelayanan PAPSMIR dengan target 25 orang orang sampai sekarang data yang masuk baru 22 yang mudah-mudahan nanti bisa menutupi menutupi target kemudian 25 kemudian kemudian pelayanan pelayanan KB itu ada IUD ada 4 kemudian ada 2 ini nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi di tahunnya di tanggal 21 yang akan datang dan mudah-mudahan nanti bisa menambah persentase dari satu jijik menjadi dua jijik betul ya Dijik 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 itu harapan kami untuk kekapan hewan depan saya cukup sekian untuk kalang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh